Seorang pria di Cianjur, Jawa Barat dihakimi warga, usai tertangkap saat akan menculik seorang anak berusia 12 tahun. Pelaku mengiming-imingi korban dengan uang palsu. Beginilah kondisi diduga pelaku penculik anak usai menjadi bulan-bulanan warga di kampung Cisere, desa Jayagiri, kecamatan Sindang Barang, Cianjur, Jawa Barat. Selain menghakimi pelaku, pewarga juga melampiaskan kemarahannya dengan cara merusak mobil yang digunakan pelaku saat melarikan diri dari kejaran warga. Menurut polisi, pelaku masuk ke dapur rumah warga dan merayu seorang anak perempuan untuk diajak pergi dengan diiming-imingi uang 50 ribu. Merasa tidak kenal, korban menangis dan terdengar orang tuanya. Saat dihampiri, didapati pelaku berada di samping korban. Pelaku langsung melarikan diri saat orang tua korban menanyakan identitasnya. Orang tua korban kemudian mengejar pelaku dan meminta pertolongan warga. Pelaku akhirnya ditangkap warga. Akhirnya karena tidak kenal, menangis saat itu. Terdengarlah oleh bapaknya yaitu Pak Asep Sufriatna. Pak Asep Sufriatna langsung mendatangi yang bersangkutan kemudian menanyakan kedatangannya, maksud tujuannya, dan sebagainya. Akhirnya yang bersangkutan berbelit-belit jawabannya. Dan tiba-tiba langsung melarikan diri. Dan spontan Pak Asep mengejarnya sambil berteriak, culik. Culik, sambil mengejar, terdengar oleh warga. Akhirnya warga keluar dan menangkap pelaku. Sehingga pelaku pada saat itu langsung jadi bulan-bulanan warga dan hakimnya warga, termasuk kendaraan yang dibawa oleh pelaku. Saat digeledah di mobil pelaku, didapati uang palsu pecahan Rp50.000 sebanyak 53 lembar. Pelaku masih berada di puskesmasindang barang untuk menjalani perawatan medis karena mengalami luka yang serius. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hayron Syah, TV One, mengabarkan.